Halo teman-teman, selamat datang di channel Pogekantaran TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua soal sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya Oke, kembali bersama gue Afin Dan di video kali ini, kita akan kembali mereview sebuah rute yang baru saja update beberapa waktu yang lalu Benar sekali, ini adalah rute dari BTTC teman-teman Daub 4, yang mana sebelumnya itu membentang dari stasiun berhumbung sampai pekalongan Dan sekarang sudah ada update-nya lagi menuju ke arah pelabuhan Tanjung Emas Nah, nanti kita akan lihat seperti apa update-nya Gue tadi sudah sempat preview dan gue lihat itu keren banget teman-teman ya Oke, langsung saja kita mulai penelusurannya Nah, ini kita sekarang sedang berada di area stasiun Semarang Tawang ya Yang pada kesempatan sebelumnya sebenarnya rute ini sudah pernah kita review Dari mulai berhumbung sampai ke pekalongan ya Jadi nanti mungkin bagi teman-teman yang mau lihat reviewnya Silahkan di cek di deskripsi Gue sudah sempatkan di sana untuk link dari review add-onnya Atau review rutenya Oke, kita akan menuju ke arah pelabuhan Tanjung Emas ya Jarang-jarang ada rute Daub 4 yang bikin rutenya sampai ke pelabuhan Tanjung Emas Nah, kalau untuk pelabuhan Tanjung Emas itu dari Semarang Tawang Dia akan belok ke sebelah kiri teman-teman Kalau biasanya itu kita ke arah Surabaya kan beloknya sebelah kanan ya Nah, ini dia nih teman-teman bisa lihat lah Nah, ini kalau mau ke arah Surabaya itu beloknya di sini Sebelah kanan sini ya Sebelah kanan dan kemudian nanti sampai ke berhumbung ya Dan ada percabangan juga yang menuju ke arah Gedung Jati teman-teman Nah, untuk Tanjung Emas itu beloknya ke sebelah sini Nah, ini ada parkir kereta peti kemas ya Parkir gerbong peti kemas Dan kemudian kita akan coba cek ya ke arah pelabuhan Tanjung Emas Nah, ini teman-teman bisa lihat seperti apa detail-detail yang ada di petak ini ya Menurut gue ini detailnya sudah keren banget Tadi gue juga sudah sempat lihat ya secara cepat Dan gue lihat memang detailnya luar biasa sih Banyak objek-objek baru yang ada di sini ya Dan objek-objek pendukungnya yang dibuat langsung oleh kreatornya Nah, ini salah satu contohnya ini ya Ada ini ya tower listrik gini ya Yang benar-benar gede teman-teman Itu yang listriknya gede banget ya Dan itu memang di dunia aslinya memang benar-benar ada Teman-teman bisa lihatlah ini kita sedang berjalan menuju ke arah pelabuhan Pelabuhan Tanjung Emas Wih, mantep Tuh, keren kan Nah, ini ada ini ya Flyover ya teman-teman ya Flyover Di atasnya ini jalan tol ya Kalau nggak salah ya Mungkin kalau salah silahkan teman-teman koreksi di bawah Nah, ini dia Itu ya Wah, keren sih Tuh Ini juga ada pagar-nya ya Dan ini sampah-sampahnya khas banget teman-teman Itu ya, sampah-sampahnya Ini ada pagar-nya kita bisa buka Nah, seperti ini ya Tuh, kita akan masuk ke wilayah pelabuhan Tanjung Emas Nah, disini ada lahan Ini bisa kita tanamkan gandum kali ya Aduh Malah jadi ingat farming simulator ya Oke Kita lanjutkan lagi teman-teman Disini memang untuk Rutenya kalau nggak salah Itu hanya dipakai oleh kereta-kereta pengangkut peti kemas ya Kalau nggak salah ya Nah, ini juga sudah dibuatkan jalan-jalannya teman-teman ya Disini juga ada truknya Kemudian di ujung situ ada gapuranya nih ya Gapura jalan masuknya Kalau nggak salah nih Ini kita cek dulu ya Tuh Tuh kan Mantap ya Ini ada pintu masuknya Kemudian kita ketemu rail di sebelah sini ya Ketemu rail Railnya juga melengkung-melengkung gini ya teman-teman Melengkung-melengkung gini Dan kemudian ke arah sini Menuju ke arah terminal peti kemasnya Nanti kita akan coba cek Nah, tuh ya Tuh dari seluruh bangunan yang ada disini tuh memang Dibuatkan Semiru mungkin dengan aslinya ya Seperti ini ada Tangki-tangki besar ini ya Dan ini juga ada Gudang-gudang yang memang sengaja dibuatkan langsung Oleh kreatornya teman-teman Dan yang menurut gue tuh Keren banget sih Menambah kedetailan dari rute ini ya Tuh ya, ini ada bangunan-bangunan Yang memang dibuat langsung Oleh kreatornya Ini juga ada Ini lagi ya, gapura lagi ya Ada pintu masuk lagi Ini apa nih Ini adalah Tanjung emas Bond zone Forbidden area ya Ini tidak boleh masuk ya Tidak boleh sembarangan orang masuk sini Tuh ya Dan disini juga dibuatkan Landmarknya ya Tanjung emas Export processing zone ya Tuh Jadi bener-bener dibikinin teman-teman Ininya ya Landmarknya ya Yang menurut gue Ya keren banget sih Keren banget sih Membuat rute ini Jadi sangat mirip dengan aslinya Tuh ya Nah ini wilayah sini Sudah mulai masuk ke wilayah Peti kemasnya teman-teman Tuh ya ini terminal peti kemasnya Kebetulan lagi sepi ya Kalau lagi rame Biasanya itu rame banget Nah kita akan coba masuk ke sini teman-teman Yang menjadi ujung dari Railnya ya Nah ini juga Tuh Dibuat hingga detail-detail terkecil ya Walaupun jarak kiri-kanannya Bisa dibilang tidak terlalu luas Tapi memang untuk Objek-objek pendukung yang Ada di sekitar rail Itu bener-bener dibikinin ya Ini pelindu terminal peti kemas TPK Semarang Terminal peti kemas Semarang ya Tuh mantap ya Gue akui ini keren banget sih Bisa Dapat Sampai ke dalam sini Karena memang Agak ini ya Kalau untuk orang biasa ya Atau orang yang tidak berkepentingan Bisa masuk ke dalam area pelabuhan Seperti ini Itu agak sulit memang teman-teman Pasti Akan banyak Penjagaan ya Terutama Terutama Sebaliknya kalau alasan kita Cuma buat hunting Rail kereta gitu kan ya Gak masuk akal ya Biasanya disuruh balik ya Nah ini Sudah dibuat Dengan detail Tadi gue juga sudah Sempat lihat Di Google Earth ya Dan bener-bener Ini juga kan teman-teman Saya lihat nih Basemap-basemapnya juga Pake Google Earth ya Jadi memang dibikin Semirip mungkin Dengan keadaan aslinya Sampai kantor pelindonya Juga dibikin nih teman-teman Tuh Terminal petik emas Semarang Pelabuhan tajung emas Tuh ya Ini juga ada Tangki-tangki AKR ya AKR Banyak banget disini Tangki-tangkinya Tuh Menurut gue ini Keren banget sih Udah sampai sejauh ini ya Bisa membuat Sebuah pelabuhan Dengan detail Yang seperti ini Bahkan sampai ke Wilayah batas lautnya Seperti ini teman-teman Tuh ya Ini mantep sih Mantep Udah detail Kemudian Mantep ya Tuh ya Mantep ya Luar biasa sih Tuh Ini keren banget sih Kalau menurut gue ini Ini salah satu Bagian yang keren ya Di rute ini Sampai ke Ujung-ujung Rail yang paling ujung ya Contohnya ke pelabuhan ya Memang Jarang sekali Ada kreator-kreator rute Yang membuat Rute mereka itu Sampai ke ujung rail Seperti ini Atau ke pelabuhan ya Seingat gue Yang ada cuma Di Rute Dawab 8 KHB Yang pelabuhan Tanjung Perak Ya teman-teman Kalau yang lain KHB juga ya Yang pelabuhan Tanjung Periuk Nah selain itu juga Gue Belum nemu lagi Oke Menurut gue ini Udah keren banget sih Untuk update-nya Ini Free Untuk teman-teman Yang sudah Membeli rutenya Nah Untuk harga rutenya berapa Gue Lupa ya teman-teman ya Jadi silahkan Teman-teman Tanyakan langsung saja Langsung ke kreatornya Untuk harga rutenya berapa Dan kemudian bagaimana Cara pembeliannya nanti ya Teman-teman ya Untuk link dari kreatornya Sudah gue sertakan di deskripsi Teman-teman Silahkan tanyakan di sana Berapa harganya Dan bagaimana cara pembeliannya Oke dari gue itu dulu Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah hadir Menyaksikan hingga Di detik ini Gue sangat mengapresiasi Jangan lupa Di like Di komen Serta di subscribe Channel ini Agar teman-teman Gak ketinggalan Konten-konten terbaru Yang akan gue upload Di channel ini Teman-teman ya Akhir kata dari gue Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa